Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah 15 tahun usia pernikahan Dan berbagai perjalanan hidup yang dialami karo kanjeng rosul Ada fase-fase Kanjeng rosul Mengalami kegelisahan Kegelisahan-kegelisahan melihat lingkungan sekitar Melihat keadaan yang terjadi Dalam kehidupannya sehari-hari Sehingga menjadikan kanjeng rosul Sering menyendiri Mungkin coro bahasaan yang saat ini Uzlah Dalam rangka Menemukan ketenangan diri Mencari tahu Mengidentifikasi Persoalan apa yang sebenarnya Sedang dialami Itu seperti Poro arifin Poro ambiya Dalam fase-fase Pencarian jati diri Ruhan ini pun juga Mengalami demikian Kanjeng rosul itu Mengalami Fase-iku Fase-iku dialami oleh kanjeng rosul Dengan berbagai hal yang Terjadi Di lingkungan ini Ini kehidupan sehari-hari Sehingga Sehingga cerita Kanjeng rosul Uzlah Ini Gua Hiro Jadi Ini Gua Hiro Gua ini Arab itu Gak koyok gua di Indonesia Gede Gua ini Enggak Gua ya Cukup Gawih Gawih Sakwong Rung Telung Wong lah Maksimal Hanya sekedar untuk Ya Sekarang Gua ini Ini Arab Setelah Uzlah ini Kono Beberapa hari Ini satu Riwayat ini Proses 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 Uzlahi kanjeng rosul Gua Kanjeng rosul Mengalami Apa ya Berproses Tadabur Tafakur Mahasabah Nengku-nengku Sampai Beberapa hari Yang pada Akhirnya Ini Proses Uzlah itu Turunlah Malaika Jibril Memberikan Wahyu Gak koyok Wong Mungkin Mengalami Pengalaman Fana Mengalami Pengalaman Spiritual Yang belum Pernah Terjadi Wahyu Nompawahyu Sing Nengkono Wahyu Ini Wahyu Pertamani Ikrok Di Proses Penerimaan Wahyu Itu Diikuti Dengan Proses Pengangkatannya Kanjeng rosul Menjadi Seorang Rasul Wahyu Kuih Pertama Pertama Kali Yang turun Tiga Ayat Yaku 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 Bismi Rob Bikal Ladi Kholak Kholak Yusana Min Alak Yaku Warab Dukal Akram Setelah 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 Proses Menerima Wahyu Kanjeng Rasul Koyok Bahasa Apa yuk Bahasa Bahasa Kitabnya Mungkin Fana Sak Bakok Dari Siji Fana Ini Pengerang Langsung Bakok Akhirnya Kemecer Badani Nengkono Diceritakan Menggigil Laporan Nengkini Situ Khotijah Jaluk Diselimuti Karena Memang Mengalami Sok Berat Sok Berat Karena Yus Proses Komplikated Nampok Ilmu Nampok Wahyu Terus Peralian Fase Yang Baru Dari Dari Manusia Dewasa Menuju Manusia Nengkini Usia Usia Matang Menjadi Orang Tua Dan Seterusnya Setelah Itu Tanjeng Rasul Menceritakan Apa Yang Dialami Nengkini Siti Khotijah Seringono Siti Khotijah Menyampaikan Menceritakan Apa Yang Dialami Kanjeng Rasul Nengkini Wong Pinter Neng Masa Iku Jening Warokoh Menceritakan Apa Yang Dialami Oleh Kanjeng Rasul Karo Warokoh Ditegesi Nengkono Bahwa Yang Dialami Kanjeng Rasul Itu Adalah Proses Nubuah Proses Dimana Kanjeng Rasul Menerima Wahyu Dan Proses Kanjeng Rasul Diangkat Menjadi Seorang Rasul Setelah Iku Sampai Nengkini Siti Khotijah Siti Khotijah Balik Meneh Neng Dalam Untuk Menceritakan Nengkini Kanjeng Rasul Bahwa Proses Yang Dialami Proses Yang Kau Alami Itu Adalah Proses Proses Lubuah Karena Memang Pada Saat Itu Gak Inek Referensi Koyos Saiki Sehingga Butuh Pemantapan Pemantapan Akhirnya Dari Situlah Yowes Wahyu Diterima Wahyu Diterima Wahyu Rasul Menyadari Sudah Diangkat Menjadi Seorang Rasul Tapi Masih Secara Lahiriya Secara Dohirya Masih Mengalami Proses Seng Apa Sok Isik Kaget Koyok Sampai Enek Fase Wahyu Terputus Wahyu Terputus Itu Sampai Beberapa Hari Sampai Beberapa Hari Ada Riwayat Yang Mengatakan Sampai Prosesnya Sampai Tiga Tahun 2,5 Tahun Sampai Tiga Tahun Proses Wahyu Ikrok Wahyu Pertama Wahyu Kedua Jadi Ini Masa Vakum Yang Mana Mungkin Ini Percoyok Ini Ini Tenan Posisi Posisi Mengalami Satu Keraguan Satu Keraguan Setelah Itu Proses Berilah Berilah Peringatan Kanjeng Rasul Untuk Berdakwah Menyampaikan Kebenaran Yang Dialami Jadi Ini Wahyu Kedua Isi Perintahnya Adalah Melaksanakan Dakwah Kepada Allah Dan Materi Da'wah Ya Materi Da'wah Kepada Mengakungkan Allah Subhanahu Wata'ala Mengesahkan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Pintu Masu'i Islam Sahadat Penyaksian Bahwa Asyadu Allah Ilahi Allah Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Itu Pasrut Masu'i Islam Atas Dasar Ayat Itu Sehingga Kanjeng Nabi Mulai Menyuarakan Kebenaran Kebenaran Yang Dialami Menerangkan Menyuarakan Menyampaikan Apa Jenennya Sesuatu Yang Sudah Diterima Menyampaikan Nengennya Halayak Bahwa Kanjeng Nabi Ini Adalah Seorang Rasul Dan Diutus Menyampaikan Satu Risalah Proses Da'wah Itu Dimulai Dari Da'wah Pemberian Peringatan Kepada Orang-orang Sing Terdekat Keluarga Sanak Kata Sahabat Dan Lain Sebaginya Orang-orang Terdekat Setelah Itu Periode Dan Tahapan Da'wah Kanjeng Nabi Setelah Menerima Wahyu Yang kedua Kanjeng Nabi Orang langsung Melakukan Da'wah Terang-terangan Masa Da'wah Sembunyi Sembunyi Menyampaikan Kebenaran Sembunyi Sembunyi Suwini Tolong Tahun Jadi Tahapan Da'wah Kanjeng Nabi Pertama Itu Tiga Tahun Da'wah Secara Sembunyi Sembunyi Sehingga Kenapa Melakukan Da'wah Sembunyi Sembunyi Ya Segala Sesuatu Perjuangan Mesti Bertahap Karena Waktu itu Mungkin Menyampaikan Da'wah Secara Terbuka Terang-terangan Secara Sunatullah Lahiri Mungkin Gurung pas Gurung kuat Gurung memiliki Amunisi Masih Dalam Tahap Penjajakan Dan lain-lain Itu juga Diperlukan Secara Proses Sunatullah Lah Dalam Proses Tiga Tahun Da'wah Sembunyi Sembunyi Itu Ada Beberapa Generasi Yang Mengimani Menerima Dengan Lapang Dada Menerima Dengan Iman Yang Benar Dan Kuat Yaitu Beberapa Orang Yang pertama Adalah Garwone Kanjeng Nabi Dewi Yaitu Umul Mu'minin Khotijah Binti Walid Setelah Itu Pembantuni Kanjeng Nabi Jenengi Zaid Bin Harithah Setelah Itu Misana Kanjeng Nabi Ali bin Abid Setelah Itu Sahabat Kanjeng Nabi Jenengi Abu Bakar Asidik Terus Termasuk Beberapa Orang Awal-awal Iman Kanjeng Nabi Enak Sohabat Usman Bin Affan Enak Sohabat Zuber Bin Awam Enak Abdurrahman Bin Awus Enak Sa'ad Bin Abu Wakos Enak Tulhah Bin Obaidullah Termasuk Beberapa orang Sengdari Kalangan 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 Apa Jenengi Menengah Kebawah Secara Status Sosial Pada Saat Itu Misalnya Enak Bilal Bin Robah Kemudian Enak Menih Abu Ubaidah Enak Menih Abu Salamah Enak Menih Al Arkom Enak Menih Usman Bin Maz'un Enak Menih Ubaidah Bin Al Harithah Enak Menih Said Bin Al Adawi Enak Menih Khubab Bin Arad Enak Menih Abdullah Bin Mas'ud Itu Adalah Orang Orang Yang Masuk Islam Pertama Kali Dalam Proses Tiga Tahun Jadi Tiga Tahun Kajik Nabi Oleh Umat Wolulas Tiga Tahun Pertama Menurut Riwayat Ini Sekebut Ini 18 Orang Iman Proses Ini Fase Pertama Dakwah Selama Tiga Tahun Setelah Itu Apa Yang Dilakukan Kanjeng Nabi Mulai Terdengar Oleh Halaya Umum Masyarakat Arab Kures Mulai Mendengar Disitulah Mulai Terjadi Polemik Misalnya Perbedaan Perbedaan Pendapat Orang Orang Yang Menentang Kanjeng Nabi Motive Macem Macem Ini Motive Motive Ekonomi Ada Kekhawatiran Sampai Kebenaran Kanjeng Nabi Diterima Masyarakat Arab Sistem Feodalisme Yang Pada Saat Sudah Tertanam Lek Neng Kepahkutu Nyembah Iki Nggak Wisa Sajen Ngoyok Ngin Iki Itu Gak Payu Dan Seng Moneh Dasar Dasar Ego Beberapa Orang Orang Yang Saat Itu Dikultuskan Oleh Masyarakat Ketika Kebenaran Islam Masuk Dan Itu Diterima Oleh Masyarakat Secara Umum Maka Eksistensi Mereka Terhalangi Enak Meneh Seng Faktor Idealisme Dengan Bahasa Nasionalisme Misalnya Koyok Sahabat Umar Sahabat Umar Oleh Gak Seneng Karo Kanjeng Nabi Oleh Menentang Kanjeng Nabi Itu Bukan Karena Kebenaran Disampaikan Kanjeng Nabi Tetapi Dampak Ketika Kanjeng Nabi Menyampaikan Kebenaran Itu Akhirnya Masyarakat Arab Terbelah Itu Motifnya Macem Macem Sampai Enak Meneh Ngerti Lek Bener Tapi Memang Karena Egonya Karena Komplikasi Misalnya Abu 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 Lahab Itu Motifnya Macem Akhirnya Menentang Ketika Berita itu Mulai Terdengar Didengar oleh Masyarakat Halayak Secara Umum Disitulah Mulai Terjadi Perlawanan Perlawanan Kepada Kanjeng Rasul Jadi Perlawanan Itu Gak Gak Mudah Kanjeng Nabi Bayangkan Secara Ego Ego Kemenungsan Ego Kemanusiaan Orang Singkondang Al-Amin Kena Dipercaya Gak Pernah Dwi track record Ngapusi Gak Pernah Dwi track record Rekam Jejak Merugikan Orang Lain Dwi Kedudukan Singmulyo Ningini Kalangan Masyarakat Arab Pures Pada Saat Itu Ketika Nompowahyu Itu Malik Gerembiang Pucuk-pucuk Tiba-tiba Menjadi Seorang Singm Dipojokkan Dan Disalahkan Abud Film Umar Film Umar Bina Khotam Ini Bina Betapa Kuat Tekanan Dan Tekanan Itu Tidak Hanya Diterima Oleh Kanjeng Rasul Tetapi Oleh Orang-orang Yang Mengikuti Kanjeng Rasul Bilal Disikso Karum Majikannya Sampai Akhirnya Ditebus Karus Sayidina Abu Bakar Untuk Dimerdekakan Wakeh Jadi Dari Segala Penjuru Yang Menghalangi Kanjeng Rasul Maupun Pengikutnya Untuk Tidak Iman Iku Abud Banget Iku Ini Tahap Awal Dakwai Kanjeng Rasul Setelah Itu Tahap Kedua Iku Dakwah Secara Terang-terangan Jadi Mulai Mulai Terdengar Enak Polemi Enak Perintah Dakwah Secara Terang-terangan Iku Surat Asura Ayat 214 Wa'ang Tira'asyur Takal Aku Rabin Dan Berilah Peringatan Kepada Keluargamu Yang Terdekat Tan Soyo Nema Jadi Keluargane Kanjeng Rasul Itu Penggede-penggede Arab Kures Yang Mana Mereka Semua Tidak Menginginkan Bahwa Ajaran Kanjeng Rasul Diterima Karena Mengganggu Sistem Yang Sudah Mapan Makan Dimanapun Sekalipun Yang Kita Sampaikan Itu Benar Tapi Kebenaran Yang Kita Sampaikan Mengganggu Sistem Yang Sudah Mapan Dan Mengganggu Eksistensi Yang Sudah Berjalan Pasti Akan Mendapatkan Pertentangan 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 Pergolakan Pergolakan Itu Orang Mung Jamani Kanjeng Rasul Sak Durungi Kanjeng Rasul Bahkan Sak Iki Pun Sunat Allah Sama Bahwa Pertentangan Pertentangan Itu Selalu Ada Apalagi Untuk Urusan Urusan Anjar Dan Untuk Urusan Anjar Berhubungan Dengan Kebenaran Pertentangan Pertentangan Itu Akan Selalu Ada Setelah Dakwah Ini Kerabat Enek Seng Rimo Enek Seng Ora Akhirnya Kanjeng Rasul Apa Ya Ini Pertentangan Pertentangan Merasa Terpojok Marekono Ini Dalam Keadaan Terpojok Kanjeng Rasul Ini Moro Ini Bukit Sofa Untuk Menyampaikan Kebenaran Yang Sudah Diterimanya Aku Muhammad Aku Rasul Dimana Aku Rasul Penutup Penyempurna Ajaran Ajaran Yang Telah Ada Ya Pada Saat Itu Muhammad Gendeng Muhammad Edan Yang Bisa Dilakukan Yus Pembunuhan Karakter Karena Uang Bener Secara Argumentasi Mesti Kuat Lek Uang Membawa Kebenaran Menyampaikan Argumentasi Ini Tidak Kuat Pasti Ada Keraguan Jadi Kanjeng Rasul Bener Argumentasi Ini Kuat Gak Gak Nek Dibantah Akhirnya Yang Dilakukan Allah Ngomong Sehingga Pembunuhan Karakter Pembunuhan Karakter Agitasi Agitasi Manuver Manuver Jahat Proses Dakwaku Dilindungi Karupamane Jenengi Abiyah Talib Setelah Menyampaikan Dakwah Terang Terangan Pasti Enek Reaksi Dari Kau Musyrikin Kures Musyrik Kau Musyrikin Kau Orang Menerima Tapi Karena Memang Kau Kures Paman Paman Kanjeng Nabi Apa Jangan Paman Paman Kanjeng Nabi Yang Inkar Ini Bantai Memojokkan Kanjeng Nabi Ini Bingung Mergo Abiyah Talib Abiyah Talib Paman Ini Paman Yang Selalu Membelah Abiyah 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 Talib Yang Selalu Membelah Kanjeng Ini Enek Terus Termasuk Orang Yang Disegani Termasuk Orang Yang Disegani Akhirnya Dilobi Orang Orang Kau Musyrikin Itu Melobi Abiyah Talib Ya Bentuk 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 Lobby Ini Abiyah Talib Saat Temen Ponaan Mugwi Menistakan Sesembahan Kami Sesembahan Kita Semua Sesembahani Nenek Moyang Wong Kures Ngenyek Agama Kami Membodohkan Harapan Harapan Kami Dan Menyesatkan Nenek Monyang Kami Maka Cegahlah Dia Agar Dia Tidak Mengganggu Kami Jadi Kulon Nungun Disik Tuturono Laku Pona Anu Tuturono Bensin Dilakon Ini Orang Keterusan Karena Itu Sangat Menghina Masyarakat Arab Kures Nenek Diluar Duka Padahal Abi Talib Ini Juga Abi Talib Ini Orang Iman Tidak Membenarkan Tapi Ngerti Ini Membelani Kanjeng Nabi Pokoknya Kanjeng Nabi Sebagai Manusia Ini Kudu Dibelani Apapun Yang Dilakukan Kudu Tak Joko Apapun Ini Ponaan Tak Sayang Akhirnya Abi Talib Menolak Apa Yang Dimintai Oleh Masyarakat Kures Orang Orang Yang Lobby Abi Talib Lah Karena Abi Talib Menolak Akhirnya Orang Orang Mesyir Ini Mesti Akal Akal Untuk Menghalangi Eksistensi Mesti Akal Termasuk Yang Dilakukan Orang Orang Kures Apa Yang Dilakukan Orang Orang Kures Dia Membuat Konsensus Kesepakatan Terhadap Suku Suku Sekitar Mekah Konsensus Adalah Kesepakatan Bersama Untuk Melarang Orang Orang Yang Menunikan Haji Agar Tidak Mendengarkan Dakwah Islam Jadi Konsensus Koyok Sehingga Banyak Sekali Orang Orang Terpengaruh Dengan Seruan Itu Salah Salah Satu Strategi Mereka Untuk Merealisasikan Apa Jangan Hembatan Dan Dakwah Islam Tidak Lancar Melakukan Penghinaan Ejekan Olo-olo Dan Penertawaan Pembunuhan Karakter Mana Mesti Pembunuhan Karakter Lakai Pertama Pasti Pembunuhan Karakter Menjelikkan Menjelikkan Personality Menjelikkan Ajaran Ajaran Sesat Ajaran Pemencah Belah Ajaran Orang Bener Ajaran Melanjang Ngoyok Menuh Sang Nomor Telu Langkah Yang Dilakukan Adalah Menciptakan Ajaran Ajaran Tandingan Karena Al-Quran Ini Dianggap Siir Akhirnya Orang-orang Yang Ahli Siir Budaya Arab Budaya Arab Ketika Menyampaikan Bahasa Atau Rasa Hatinya Dengan Bersiir Nyanyi Jadi Al-Quran Ini Dianggap Siir Maka Ahli-Ahli Siir Dikumpulkan Untuk Membuat Siir Menandingi Al-Quran Budaya Budaya Ben Orang-orang Mengimani Islam Orang Lalu Rasul Itu Langkah-langkah Yang digunakan Di antara Kesepakatan Konsensus Strategi Untuk Menghambat Penyebaran Islam Sang Nawar Bapat Menyedurkan Beberapa Bentuk Penawaran Sehingga Dengan Penawaran Itu Mereka Berusaha Untuk Mempertemukan Islam Dan Jailah Sebagai Jalan Tengah Jadi Membuat Semacam Komitmen Bersama Ini Bekerjanya Bareng Aku Nyembah Aku Nyembah Pengheran Tapi Jelas Ditolak Dengan Tengah Dengan Dengan Ditemui Oleh Kanjing Rasul Neng Fase Itu Adalah Berbagai Macam Tekanan 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 Sing Hubungannya Dengan Pembunuhan Karakter Ancaman Fisik Ancaman Mental Dan Lain-lain Sampai Kanjeng Rasul Apa ya Enak Satu Peristiwa Neng Di Umat Kanjeng Rasul Neng Kono Orang Orang Semis Iman Kanjeng Rasul Bentrok Tawuran Tawuran Itu Di Latar Belakang Oleh Tekanan Semis Begitu Kuat Wang Muslim Itu Akhirnya Kanjeng Rasul Mengambil Langkah Bijak Untuk Tidak Menampakkan Dakwah Apa Keislam Tapi Karena Terus Terus Ditekan Akhirnya Terjadi Bentrokan Fisik Yang Mana Bentrokan Fisik Itu Akhirnya Isok Dilerai Dengan Berbagai Al Termasuk Abu Bakar Dihantem Film Umar Dihantem Abu Bakar Terus Pokoknya Saya Ngomong Islam Mengalami Mengalami Penindasan Fisik Jadi Podoh Biar Ini Yabut Ini Yabut Podoh Sama Serang Ngomong Zaman Sohabet Kanjeng Nabi Lu Angil Angil Kaya Sada Lu Uruk Zaman Kanjeng Rasul Uruk Tentu Gua Himan Untung Gua Dentik Uruk Tentu Jadi Seperti Saya Orang Rau Gerti Gerti Bar Gerti Sadat Gerti Gerti Sok Amal Ajaran Ajaran Gerti Gerti Meskipun Saya Ap Podoh Arti Ini Yang Biasa Diuji Yang Saya Diuji Bahasa Yang Biasa Diuji Wong Soleh Diuji Ini Kabeh Ngalami Ujian Lain Ini Keadaan Itulah Akhirnya Kanjeng Rasul Biasalah Orang Wong Pejuang Kreatifitas Idem Gagasannya Semakin Berkembang Dan Muncul Salah Satu Yang Dilakukan Oleh Kanjeng Rasul Adalah Mengutus Sohabat Yang Pada Saat Itu Sudah Beriman Beberapa Orang Untuk Hijrah Negeri Habasa Yang Habasa Menemui Raja Habasa Yang Akhirnya Diterima oleh Raja Habasa Jadi Orang-orang Muslim Diterima oleh Raja Habasa Menjalankan Menjalankan Tipu Tipu Muslihat Tipu Muslihat Tipu Muslihat Itu Intinya Mempengaruhi Raja Habasa Orang-orang Yang Diotus Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul Adalah Penipu Orang-orang Yang Diotus Kanjeng Rasul Adalah Penghambat Pemecah Belah Arab Dan Lain-lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Fitnai Macem-macem Akhirnya Karena Raja Habasa Terkenal Raja Seng Arif Bijaksana Akhirnya Menemukan Mempertemukan Orang Kures Uwi Karo Uang Islam Seng Ngini Seng Hijrah Disini Habasa Disitu Terjadi Adu Argumen Adu Argumen Seng Pertama Dari Pihak Kures Seng Nganu Amr Bin As Lah Dari Pihak E Wong Kures Abdul Waf Bin Robi Ah Arab Al-Fati An-S Jutu Jadi Abdullah bin Robi'ah itu orang muslim yang mengancani Amr bin As yang mana disitu terjadi beberapa dialek perbedaan pendapat ini krono orang muslim itu sudah sudah kumpulkan orang muslim sudah kumpulkan karena trauma ini Mekah ditekan sampai raja percoyok dan lain-lain akhirnya dipertemukan disitu Raja Habasah klarifikasi oke aku kepingin ngerti argumentasimu dan aku kepingin ngerti argumentasimu jadi disitulah Amr bin As singkat cerita Amr bin As menyampaikan mengutip beberapa ayat berkaitan dengan Nabi Isa ayat itu dibacakan oleh Sopo Amr bin As yang akhirnya membuat Raja Habasah tergugah hatinya untuk iman dan masuk agama Islam karena apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kuras ini ini habasah itu gagal akhirnya dia mentok suatu ketika karena dia mentok dia bermanuver bermanuver ngumpul koncah-koncah ini untuk suan ini paman ini kanjeng Nabi yaitu Abu Talib permintaannya sama kongkong untuk di kanjeng Nabi bin Orak menerusnya apa yang selama ini sudah disiarkan yaitu siar agama Islam podo Abu Talib tetap menolak yang akhirnya muncul beberapa ide yaitu pembunuh kanjeng Nabi dari sinilah polemik-polemik itu awal polemik yang berkepanjangan tapi justru dengan polemik-polemik itulah semakin kanjeng Nabi ditekan semakin kanjeng Nabi dipapet semakin banyak orang yang penasaran yang akhirnya oleh Hidayah masuk Islam termasuk Pamanengku Sayyidina Hamzah termasuk Sayyidina Umar termasuk Akeh penggede-penggede yang melibu Islam karena awalnya misalnya kalau Sayyidina Umar awalnya jengkelnya mentok begitu disampaikan tentang kebenaran-kebenaran yang terima kanjeng Nabi lewat Hidayah dengan membacakan Al-Quran dan lain-lain akhirnya luluh dan bisa mengimani apa yang diajarkan kanjeng Nabi kanjeng Rasul terima kasih pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati